Salah satu produk dari Juniper adalah VMX VMX itu adalah produk Juniper yang bisa dijalankan di atas virtualisasi atau hypervisor Contoh virtualisasi itu ada KVM, ada VMware ESXi, dan sebagainya Contoh produk virtual Juniper lainnya itu ada VSRX, VQFX, dan CSRX VMX ini mirip seperti kalau teman-teman pernah pakai Mikrotik Itu ada seri Mikrotik yang namanya Cloud House Router Itu sama seperti VMX, jadi itu bisa kita jalankan tanpa perlu membeli hardware-nya langsung Jadi kan defaultnya kalau kita mau beli perangkat router atau sejenisnya, kita kan harus beli perangkatnya Misal kita beli perangkat Juniper, kita sudah dapat perangkat hardware-nya dan juga software-nya Nah kalau VMX ini, kita hanya perlu beli lisensi kemudian mendownload istilahnya software-nya Kita bisa menginstall software-nya itu di mana saja Entah itu di dalam komputer kita atau mungkin di server, di data center, itu bebas Nah VMX ini itu sama seperti produk MX-series-nya Juniper MX-series itu produk fisiknya ya Jadi dia fungsinya untuk sebagai router, untuk menjalankan proses routing, traffic management, kemudian basic firewall, dan lain sebagainya Nah kelebihan produk virtual Juniper dibanding produk Juniper yang fisik yang sudah bundling dengan hardware-nya itu apa Kelebihannya yaitu produk virtual itu quick deployment atau instalasinya lebih cepat Karena dengan produk virtual Juniper ini, selama kita punya image-nya, punya software-nya, dan punya lisensinya Kita tinggal menginstallnya dalam beberapa menit saja Sedangkan kalau produk fisik tentu kita harus membeli, kita harus menyiapkan rack-nya segala macam Baru kita bisa menjalankan produk atau router Juniper Selain itu, kita juga bisa customize hardware dan selain itu kita juga bisa meng-customize hardware-nya sesuka kita Kalau produk fisik tentunya sudah di bawah ketentuannya Juniper Misal CPU-nya sekian, sekian, kemudian RAM-nya sekian Kalau kita pakai virtual produknya atau VMX dan sejenisnya ya Kita bisa mengatur berapa jumlah core-nya, berapa jumlah RAM-nya, storage-nya itu sesuai dengan kebutuhan kita Selain itu, dia juga easy to scale Kenapa? Karena dia install-nya itu di atas virtualisasi Jadi ketika teman-teman misal CPU-nya sudah mau penuh nih Atau sudah mau load-nya sudah mau 100% Teman-teman tinggal setting konfigurasinya supaya core CPU yang dipakai itu nambah Misal teman-teman saat ini ada di yang dipakai itu 4 CPU 4 core CPU, kemudian tiba-tiba ada lonjakan traffic Kemudian teman-teman bisa langsung menambahkan jumlah CPU-nya dalam hitungan menit saja Tanpa perlu melepas hardware atau melepas tutup casingnya Itu tidak perlu Karena ini dijalankan di atas virtualisasi Nah virtualisasi itu sendiri apa? Saya akan bahas sedikit Jadi di tradisionalnya atau pada umumnya Itu kan kita punya hardware Seperangkat hardware atau saya menyebutnya itu PC Jadi di dalam satu PC kita hanya bisa menginstall satu sistem operasi Itu tradisional atau defaultnya Nah dengan virtualisasi Kita bisa menginstall berbagai atau beberapa sistem operasi Di dalam satu paket hardware atau satu PC Jadi kita perlu yang namanya virtualisasi layer ini Virtualisasi layer itu Disini contohnya tadi Hypervisor ada KVM, VMRI SXI, dan lain-lain Ini udah lama sebenarnya teknologi virtualisasi Sekarang itu sudah umum digunakan Dan yang sekarang jadi trending itu ada juga yang namanya container Itu lebih baru lagi dibanding virtualisasi Tapi saya gak akan bahas lebih jauh tentang itu Karena itu di luar topik kita Yaitu VMX Oke Untuk penjelasan lebih lanjut tentang VMX Teman-teman bisa buka di dokumentasi resmi dari Juniper Di link berikut Disini ada penjelasannya Kemudian cara installnya Konfigurasinya itu sudah ada disini Mungkin nanti kita akan bahas sedikit saja Kalau di Junos OS di awal-awal lalu Kita sudah pernah bahas Junos OS itu punya Dua bagian Yaitu routing engine dan paket forwarding engine Nah di VMX juga sama Dia punya virtual control plan dan virtual forwarding plan Nah antara virtual control plan dan virtual forwarding plan Itu dihubungkan dengan yang namanya interface internal Interface internal ini digunakan untuk komunikasi antara virtual control plan dan forwarding plan Kemudian ada juga interface external Itu nanti digunakan Itu juga terhubung ke VCP dan VFP Dan nanti itu digunakan untuk sebagai manajemen interface Selanjutnya ini adalah requirement Atau syarat spesifikasi untuk menginstall VMX Sebelumnya VMX itu punya dua mode Mode light dan mode performance Defaultnya itu performance Untuk yang light ini itu mode hematnya Ini biasanya ditunjukkan untuk simulasi Seperti yang nanti kita akan lakukan Untuk mode light Requirement virtual CPU nya Itu satu untuk control panel nya Untuk VCP Dan tiga untuk VFP Kemudian memorinya itu Satu giga untuk VCP Kemudian dua giga untuk VFP Sedangkan untuk performance mode Performance mode itu VCP nya itu Satu untuk VCP Kemudian Delapan untuk VFP Sedangkan memorinya itu Satu gigabyte itu minimal Atau rekomendasi dari Juniper itu Empat gigabyte untuk VCP Dan untuk VFP nya itu Empat gigabyte itu minimal Dan dua belas gigabyte itu rekomendasi Untuk storage nya VCP butuh setidaknya empat puluh gigabyte Dan VFP butuh setidaknya empat gigabyte VCP Dalam Dalam performance mode ini Tentu bervariasi Tergantung nanti Proses yang akan dijalankan Di router yang teman-teman Jalankan di production nya Teman-teman bisa lihat Di dokumentasinya Juniper Untuk lebih detail nya Untuk VCP ini Saya garis bawih itu Dia bukan jumlah core Tetapi dia jumlah thread Jadi misal Komuter teman-teman itu Dual core Berarti dia punya empat thread Berarti dia punya empat VCP Jadi teman-teman Kalau mau Menginstal Vmx di komputer Itu pastikan komputernya Minimal mempunyai empat thread Satu Digunakan untuk VCP Dan tiga Digunakan untuk VFP Nanti kita akan Mencoba mempraktikanya Di JNS3 dan IfNG ya Untuk menulis Vmx Atau produk Juniper lainnya Teman-teman Bisa buka Juniper.net Kemudian Pilih support Kemudian download Nanti akan diarahkan Ke halaman ini Teman-teman Bisa cari produknya disini Ketik nama produknya Atau Buka Yang all product ini All product ini Kita pilih yang Vmx Atau kalau teman-teman Vmx itu Kalau teman-teman punya lisensi Kalau teman-teman hanya trial Terusnya teman-teman Hanya bisa membuka yang Evaluation Seperti akun saya ini Terdaftar Di trial Jadi saya bisa Mendownload Yang evaluation Contoh Disini ada beberapa pilihan Ada ESXi Ada KVM Teman-teman sesuaikan dengan Jenis virtualisasi Yang teman-teman gunakan Ini contoh Saya pilih KVM Untuk versi Lain juga ada Disini versinya Juga teman-teman Bisa pilih Mulai dari 15 sampai Tertinggi 18.2 Ini tadi Saya yang 18.2 Nah Disini Halaman ini Kita pilih I agree Nanti tinggal Download Klik here Ini Nah Seperti ini Nanti tinggal Di download Saja Kalau teman-teman Mau mempraktikan Cara Mengupgrade Junos Teman-teman Harus Mendownload Setidaknya Dua versi Yang berbeda Misal Disini Saya Download Versi 18.2 Dan 18.1 Terima kasih